Burung hantu, Strigiformes adalah kelompok burung yang memiliki ciri-ciri khas, seperti mata yang besar, kepala yang besar dan bulat, serta leher yang pendek. Burung hantu juga memiliki pendengaran yang sangat tajam dan dapat melihat dengan baik dalam gelap. Burung hantu adalah hewan nokturnal, artinya mereka aktif di malam hari. Mereka biasanya berburu mangsa pada malam hari, seperti tikus, kelinci, dan burung kecil. Burung hantu juga dapat memakan ikan, reptil, dan amfibi. Burung hantu dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali di Antartika. Mereka hidup di berbagai habitat, seperti hutan, padang rumput, dan gurun. Burung hantu juga dapat hidup di daerah perkotaan. Burung hantu memainkan peran penting dalam ekosistem dengan membantu mengendalikan populasi mangsa mereka. Burung hantu juga merupakan sumber makanan bagi predator lain, seperti serigala dan koyote. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang burung hantu. Burung hantu memiliki leher yang sangat fleksibel, sehingga mereka dapat memutar kepala hingga 270 derajat. Mata burung hantu terletak di depan kepalanya, sehingga mereka memiliki penglihatan stereoskopik yang sangat baik. Burung hantu memiliki pendengaran yang sangat tajam, sehingga mereka dapat mendengar mangsa bergerak dari jarak yang jauh. Burung hantu memiliki bulu yang sangat lembut, sehingga mereka dapat terbang dengan diam. Burung hantu adalah hewan yang sangat soliter, kecuali ketika mereka sedang berkembang biak. Burung hantu adalah hewan yang sangat menarik dan misterius. Mereka telah lama menjadi inspirasi bagi seniman dan penulis. Burung hantu juga sering dikaitkan dengan mitos dan legenda di berbagai budaya. Asal usul burung hantu tidak diketahui secara pasti, tetapi para ilmuwan percaya bahwa burung hantu berevolusi dari nenek moyang yang sama dengan burung lain, seperti dinosaurus. Burung hantu pertama kali muncul di catatan fosil sekitar 50 juta tahun yang lalu. Salah satu teori tentang asal usul burung hantu adalah bahwa mereka berevolusi dari burung yang hidup di pohon. Burung-burung ini mengembangkan mata yang besar dan pendengaran yang tajam untuk membantu mereka berburu mangsa di malam hari. Mereka juga mengembangkan bulu yang lembut untuk membantu mereka terbang dengan diam. Teori lain tentang asal usul burung hantu adalah bahwa mereka berevolusi dari burung yang hidup di tanah. Burung-burung ini mengembangkan mata yang besar dan kepala yang besar untuk membantu mereka melihat mangsa dari jarak yang jauh. Mereka juga mengembangkan leher yang fleksibel untuk membantu mereka menangkap mangsa. Terlepas dari asal usulnya, burung hantu telah menjadi salah satu kelompok burung yang paling sukses di dunia. Mereka ditemukan di setiap benua kecuali Antartika, dan mereka hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan hingga gurun. Berikut adalah beberapa cerita rakyat tentang asal usul burung hantu dari berbagai budaya. Di Indonesia, ada cerita rakyat tentang asal usul burung hantu yang disebut asal usul burung hantu. Cerita ini bercerita tentang seorang ibu dan anak perempuan sematawayangnya yang bernama Dayu. Mereka hidup di pinggir sungai yang bernama Sungai Burung. Suatu hari, Dayu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di hutan, Dayu bertemu dengan seorang pemuda tampan yang mengaku sebagai dewa. Pemuda itu mengajak Dayu untuk menikah dengannya. Dayu setuju, dan mereka menikah di kahyangan. Setelah beberapa tahun menikah, Dayu ingin kembali ke dunia nyata untuk mengunjungi ibunya. Pemuda itu mengizinkan Dayu untuk pergi, tetapi dia memperingatkan Dayu untuk tidak melihat ke belakang. Dayu berjanji, tetapi ketika dia hampir sampai di rumahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Ketika Dayu melihat ke belakang, pemuda itu menghilang. Dayu sangat sedih, dan dia menangis selama berhari-hari. Air matanya membentuk sebuah sungai yang disebut Sungai Burung. Dayu sendiri berubah menjadi burung hantu. Burung hantu ini sering terlihat menangis di malam hari, dan tangisannya terdengar seperti suara orang yang sedang menangis. Di Jepang, ada cerita rakyat tentang asal-usul burung hantu yang disebut Tengu. Cerita ini bercerita tentang makhluk mitos yang disebut Tengu. Tengu memiliki tubuh manusia dan kepala burung. Tengu adalah makhluk yang sangat sakti, dan mereka sering digambarkan sebagai penjaga hutan. Suatu hari, seorang Tengu jatuh cinta dengan seorang wanita manusia. Mereka menikah dan memiliki seorang anak. Namun, pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Tengu harus kembali ke hutan untuk menjaga tugasnya. Wanita manusia itu sangat sedih, dan dia menangis selama berhari-hari. Air matanya membentuk sebuah sungai yang disebut Sungai Burung. Wanita manusia itu sendiri berubah menjadi burung hantu. Burung hantu ini sering terlihat menangis di malam hari, dan tangisannya terdengar seperti suara orang yang sedang menangis. Cerita-cerita rakyat ini menunjukkan bahwa burung hantu telah lama dikaitkan dengan kesedihan dan kehilangan. Namun, burung hantu juga merupakan hewan yang sangat kuat dan adaptif. Mereka telah berhasil bertahan hidup di berbagai habitat dan kondisi. Burung hantu adalah hewan yang sangat penting dalam ekosistem, dan mereka juga merupakan sumber inspirasi bagi manusia. Burung hantu adalah hewan karnifora, artinya mereka hanya memakan daging. Makanan utama burung hantu adalah hewan kecil, seperti tikus, kelinci, dan burung kecil. Burung hantu juga dapat memakan ikan, reptil, dan amfibi. Berikut adalah beberapa contoh makanan burung hantu, tikus, kelinci, burung kecil, ikan, reptil, amfibi. Burung hantu biasanya berburu mangsa pada malam hari. Mereka menggunakan mata yang besar dan pendengaran yang tajam untuk menemukan mangsa mereka. Burung hantu juga memiliki cakar yang tajam dan paru yang kuat untuk menangkap dan membunuh mangsa mereka. Jumlah makanan yang dibutuhkan burung hantu tergantung pada ukuran dan spesiesnya. Burung hantu kecil, seperti burung hantu elang, biasanya memakan sekitar 10% dari berat tubuh mereka setiap hari. Burung hantu besar, seperti burung hantu harti, biasanya memakan sekitar 20% dari berat tubuh mereka setiap hari. Burung hantu adalah hewan yang sangat penting dalam ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi mangsa mereka, seperti tikus dan kelinci. Burung hantu juga merupakan sumber makanan bagi predator lain, seperti serigala dan koyote. Jika Anda ingin memelihara burung hantu, penting untuk memberinya makanan yang tepat. Anda dapat membeli makanan burung hantu di toko hewan peliharaan atau online. Anda juga dapat memberi makan burung hantu hewan hidup, seperti tikus dan kelinci. Namun, penting untuk memastikan bahwa hewan hidup yang Anda berikan kepada burung hantu sehat dan bebas penyakit. Burung hantu adalah hewan karnivora, dan daging mereka memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Burung hantu juga merupakan sumber makanan tradisional bagi beberapa budaya di dunia. Berikut adalah beberapa fakta tentang burung hantu yang bisa dimakan. Daging burung hantu memiliki rasa yang mirip dengan daging ayam atau bebek. Daging burung hantu mengandung protein, lemak, dan vitamin yang tinggi. Burung hantu yang paling sering dimakan adalah burung hantu kecil, seperti burung hantu elang dan burung hantu-hantu. Beberapa budaya di dunia yang mengonsumsi burung hantu, budaya Jepang, burung hantu disebut Fukuro, dalam bahasa Jepang. Fukuro sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kebijaksanaan. Daging burung hantu dianggap sebagai makanan mewah di Jepang. Budaya Korea, burung hantu disebut Bebongsan, dalam bahasa Korea. Bebongsan sering dikaitkan dengan kekuatan dan keberanian. Daging burung hantu dianggap sebagai makanan yang dapat meningkatkan stamina dan kekuatan. Budaya Cina, burung hantu disebut Yehu, dalam bahasa Cina. Yehu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Daging burung hantu dianggap sebagai makanan yang dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir. Pada dasarnya, burung hantu adalah hewan yang aman untuk dimakan. Namun, penting untuk memastikan bahwa burung hantu yang Anda makan berasal dari sumber yang terpercaya dan bebas dari penyakit. Burung hantu dapat hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, gurun, daerah perkotaan. Burung hantu biasanya memilih tempat hidup yang memiliki banyak mangsa dan tempat untuk berburu dan bersarang. Burung hantu juga membutuhkan tempat untuk bersembunyi dari predator. Berikut adalah beberapa contoh tempat hidup burung hantu, pohon berlubang, tebing, bangunan tua, grow up, reruntuhan. Burung hantu adalah hewan yang sangat penting dalam ekosistem. Burung hantu adalah hewan yang sangat penting dalam ekosistem. Burung hantu adalah hewan yang sangat penting dalam ekosistem.